menjadi salah satu penyebab alergi tertinggi di dunia. Sayangnya, belum banyak orang tua di Indonesia yang paham secara benar mengenai gejala yang disebabkan oleh alergi susu sapi. Kemunculan alergi susu sapi pada anak terjadi secara berbeda-beda. Reaksinya bisa datang begitu saja dalam hitungan menit hingga jam. Bahkan bagi sebagian orang, gejalanya baru datang berhari-hari setelah mengkonsumsi susu. Tergantung dari kadar susu dan kondisi kesehatan anak yang mengkonsumsinya. Orang tua yang memiliki isi kecil tentu harus paham tentang hal ini. Karena bila tidak ditangani sejak dini, komplikasi alergi lain yang lebih parah mungkin saja terjadi.